Selain pemirsa keberadaan lapak online, seperti TikTok Shop atau platform jenisnya yang kian eksis belakangan ini membuat peran pedagang grosir, retail hingga pelaku UMKM terus tergrus. Nasi pedagang dan UMKM kian miris lantaran tidak mampu bersaing menghadapi gempuran TikTok Shop yang memadukan penjualan produk lewat platform social media dan e-commerce secara simultan dengan harga murah jauh di bawah harga pasar. Karena kondisi ini diduga membuat pedagang babak belur hingga bangkrut akibat omset penjualan turun lebih dari 60%. Dampak masifnya gempuran social commerce langsung dirasakan oleh para pedagang di Pasar Tanah Abang. Sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara yang menjual kebutuhan tekstil maupun produk tekstil, Pasar Tanah Abang kini menjadi saksi bisu robohnya pusat belanja meskipun para pedagang berjualan secara online. Namun upaya tersebut tidak serta-merta mendongkrak signifikan dari omset mereka. Tidak mampu melawan penetrasi lapak online, pedagang Pasar Tanah Abang banyak yang harus gulung tikar dalam 2 bulan terakhir. Resip serupa juga dialami oleh pelaku UMKM lainnya yang harus merugi akibat kehilangan pembeli bahkan menutup usaha mereka. Tidak mampu bersaing dengan produk impor murah yang dijual secara online. Hal ini juga diduga akibat dari praktek predatory pricing yang dilakukan oleh sosial commerce. Dulu enak kak, sebelum ada online selam macam itu kita dulu sehari aja bisa omset 50, 30. Sekarang nyari sejuta aja susah. Bisa sampai 50, 30 sehari itu gampang nyari. Sudah dicoba juga, dicoba online kayak di TikTok juga udah dicoba. Terus kalau pelawarin sih adek kak, penontonnya lumayan banyak. Tapi omset tetap enggak memadai. Paling misalnya yang nontonnya agak 300 atau 400. Larisnya juga 4 potong, 3 potong. Itu paling kalau ini 15 ribu per potong, 20 per potongnya ya. Enggak memadai sama sekali. Menyikapi fenomena tersebut, sebetulnya pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi Dodo telah menaruh perhatian. Itu dengan memanggil sejumlah menteri dalam rapat terbatas yang membahas terkait dengan Revisi Permendak 50 tahun 2020. Revisi Permendak 50 tahun 2020 utamanya membahas terkait 4 poin utama. Salah satunya adalah perbedaan antara sosial commerce dengan e-commerce. Lantas apakah Revisi Permendak 50 tahun 2020 ini dapat berjalan dengan efektif? Iya, ini akan efektif apabila memang satu ya dari sisi pengawasannya ini cukup ketat. Pertama, pengaturan dari sisi pengawasan di marketplace-nya. Itu saya kira termasuk di media sosial. Itu harus ada punya tim yang kuat. Yang kedua juga harus melihat bagaimana cross border. Perbatasan-perbatasan di mana barang-barang itu juga bisa masuk dengan harga murah begitu. Meski katakanlah sudah ada permendak, tetapi cross border kita sangat luas dan terbuka, ya barang-barang seperti itu akan sangat mudah. Sehingga butuh pengawasan, baik di katakanlah offline maupun di online ya. Satu lagi yang syarat penting adalah harus ada kelembagaan yang kuat ya, terutama baik dari pemerintah. Revisi permendak 50 tahun 2020 sudah ditekan oleh Presiden Joko Widodo dan juga kementerian terkait. Namun supaya regulasi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tentunya harus ada lembaga yang khusus untuk mengawasi terkait dengan hal tersebut dan juga harus adanya satu suara di antara kementerian terkait, yaitu misalnya Kementerian Koperasi dan UMKM, kemudian Kemenkominfo, dan seterusnya. Supaya persaingan bisnis antara offline maupun online dapat berlangsung dengan sehat. Dari Jakarta, Frilia Hwang Krio, Lisa Febiola, Laporkan.